Ridwan, seorang anggota polisi Satuan Bin Mas Polres Garut, Jawa Barat, mendadak terkenal setelah video aksi ngedance ala Michael Jackson-nya viral di media sosial. Ya, selain bisa menari, Brigadir Taufik juga bisa ngedalang wayang golek, menyanyi dan menciptakan lagu. Semua talentanya itu dimiliki untuk menunjang kerjanya saat memberikan penyeluhan kepada masyarakat. Dan pemirsa informasi ini sekaligus akan menutup jumpa kita di CSI, cari tanpa seputar investigasi hari ini. Saya Niki Syirait. Dan saya Brimda Putri Sara. Mengucapkan terima kasih karena Anda telah bersamakan. Ingat tidak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Inilah video ngedance ala Michael Jackson, yang dilakukan Brigadir Taufik Ridwan, anggota Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Garut, Jawa Barat. Video berdurasi lebih dari satu menit ini viral dan sudah banyak ditonton bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, melainkan oleh kerabatnya di sejumlah negeri seperti Libanon, India, dan Korea. Video yang sempat dibuat live itu diunggah oleh dirinya sendiri dalam akun Facebook bernama Ofik Devisa pada awal bulan November 2017. Namun ia tidak menyangka jika aksinya yang diunggah dengan tujuan lucu-lucuan bersama teman reunion tersebut, malah menjadi viral dan membuat namanya dikena luas. Kesehariannya di rumahnya di kampung Cikaso, desa Rancasala, kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat ini. Saat lepas piket dari Polres Garut, Brigadir Taufik yang memiliki dua anak ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga dan teman kerjanya. Kebiasaannya nge-dance didapat Brigadir Taufik sejak ia masih di sekolah di Bangku Sekolah Dasar hingga SMA lulusan 1999. Bukti kan saya joget di Facebook. Di mata keluarga, Brigadir Taufik ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan. Biasanya kata-nyata betul-betul punya talenta yang cukup lumayan, sehingga sampai hari ini katanya malahan viranya itu sampai di negara lain. Brigadir Taufik Ridwan ternyata multi-talenta. Selain bisa nge-dance, pintar juga menyanyi bahkan bisa menciptakan lagu. Di samping itu ia pun bisa memainkan wayang golek atau dikenal dengan istilah mendalang, meskipun menurutnya masih dalam proses belajar. Semua talenta yang dimiliki tidak mengganggu aktivitasnya sebagai polisi. Namun justru memudahkannya dalam menyampaikan materi saat penyuluhan kepada masyarakat karena dibaringi dengan sentuhan seni dan budaya. Dari Garut, Jawa Barat, Idr Sadriawan untuk CSI RTV